Halo semuanya, semuanya kembali di channel Programmer Zamanow bersama saya Eko. Sekarang kita akan bahas tentang cara membuat namespace di Kubernetes. Oke kita langsung aja. Sebelumnya kan kita udah bahas tentang namespace ya. Nah sekarang kita akan bahas tentang cara membuat namespace. Nah untuk membuat namespace ini mirip kayak membuat resource yang lainnya seperti yang ada di Kubernetes. Jadi semuanya dibikin menggunakan configuration file. Nah saya udah bikin templatenya dengan nama namespace.yaml. Ya teman-teman tinggal buka langsung projectnya aja. Jadi disini ada templatenya namanya namespace.yaml. Jadi simple banget ya untuk bikin namespace ini. Cukup bikinnya seperti ini. Jadi kainnya itu kita masukkan namespace. Lalu metadata namenya. Ini nama namespacenya. Nah sekarang kita akan coba bikin. Jadi disini saya akan bikin sebuah file. Misalnya finance gitu ya. Finance namespace.yaml. Anggap aja disini kita mau bikin namespace buat tim finance. Disini berarti nama namespacenya finance.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml config file namespace tadi ke dalam kubernetes cluster. Itu caranya juga sama mirip kayak bikin resource yang lainnya. Jadi pokoknya kalau di kubernetes itu kalau mau bikin apapun itu ya. Cara bikinnya sama. Menggunakan kube.ctl.create-f nama filenya. Sekarang kita akan coba disini kube.ctl.create-minf finance namespace. Enter. Nah terlihat namespace finance created. Jadi keluar semua. Nah sekarang pertanyaannya gimana kalau kita mau bikin pod di dalam namespace yang sudah kita bikin. Kalau sebelumnya kalau misalnya kita bikin disini kan saya ada nginx.yaml ya. Kalau saya bikin kube.ctl.create-minf nginx.yaml Ini error ya. Errornya kenapa? Karena pod nginx udah ada di namespace default. Nah sekarang misalnya kita pengen bikin nginx juga tapi namespacenya pengen di namespace finance yang sebelumnya ini disini kita bikin. Nah caranya seperti ini. Jadi cara membuatnya sama kube.ctl.create-minf nama resourcenya nama filenya. Lalu di belakang kita tambahkan minus minus namespace. Lalu diikuti dengan nama namespacenya. Jadi disini kita tambahkan minus minus namespace disini finance. Jadi saat bikin kube.ctl.create-minf nginx.yaml Kita tambahkan minus minus namespace disini adalah finance. Enter pod nginx created. Jadi sekarang sukses. Jadi walaupun namanya sama karena namespacenya berbeda itu otomatis terbuat ya. Jadi nggak masalah kalau beda namespace. Kalaupun namanya podnya sama. Nah untuk Oh ini nih yang perlu diketahui tentang namespace. Oh iya kalau misalnya mau lihat sebelumnya kita udah jelaskan ya. Jadi get pod Sorry kube.ctl get pod minus minus Namespace Kan defaultnya default ya. Kan defaultnya default ya. Yang nama namespacenya. Kalau ini keluarnya default. Kalau kita mau yang finance tinggal finance. Nah ini keluar cuma satu doang. Nah selanjutnya ini yang perlu diketahui tentang namespace. Pod dengan nama yang sama boleh berjalan asalkan namespacenya beda. Jadi yang tadi udah kita demoin ya. Jadi kalau nama podnya tadi nginx. Itu nggak masalah. Kalaupun namanya sama asalkan namespacenya beda. Yang satu di default. Yang satu lagi di finance. Nah terus yang perlu diperhatikan. Namespace adalah bukanlah cara untuk mengisolasi resource. Jadi contohnya kita pengen namespace itu digunakan untuk per departemen gitu ya. Terus kita pengen tiap departemennya nggak boleh saling berkomunikasi. Nah ini nggak bisa sebenarnya. Nggak bukan nggak bisa ya. Nggak cocok menggunakan namespace. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan namespace. Itu pod atau resource dari namespace manapun itu bisa mengakses pod atau resource yang lain di namespace yang berbeda. Jadi ini cuma semacam grouping doang. Tapi intinya tetap mereka semua resource yang ada dalam Kubernetes ini mereka semua bisa saling berkomunikasi. Cocoknya mungkin kalau teman-teman beneran pengen mengisolasi ya. Kayak contohnya per departemen di perusahaan atau per multi company. Itu harusnya dibedain kluster Kubernetesnya. Tapi kalau masih dalam Kubernetes kluster yang sama. Walaupun namespacenya beda. Mereka masih tetap bisa saling berkomunikasi. Jadi walaupun berbeda namespace, pod akan tetap bisa saling berkomunikasi dengan pod yang lain. Walaupun namespacenya itu berbeda. Nah terus gimana cara menghapus namespace? Nah ini cara menghapus namespace. Cara menghapus namespace ini caranya menggunakan cube. CTL delete namespace nama space. Cuma yang perlu diperhatikan adalah kalau kita menghapus namespace maka semua resource yang ada di dalam namespace tersebut akan ikut terhapus. Jadi hati-hati ya. Kalau kita udah bikin namespace terus di dalamnya udah banyak pod terus kita delete namespacenya maka semua podnya pun ikut terhapus. Jadi hati-hati saat menghapus namespace. Kita demokan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya nanti. Jadi contohnya saya kan udah bikin ya namespace finance. Sekarang kita akan delete menggunakan perintah yang sebelumnya yaitu cube.ctl delete namespace nama namespace. Jadi cube.ctl delete namespace namanya adalah finance. Ketika saya enter dia akan menghapus lalu dia akan nunggu sampai semua resource yang ada di dalam namespace tersebut dihapus. Ya mungkin agak lama karena dia harus menghapus semua yang ada di dalam namespace finance. Nah tapi intinya seperti itu cara menghapus namespace. Terima kasih telah menonton!